Pasangan yang notabene itu cowok dengan cowok ataupun cewek dengan cewek dan itu sudah dipamerkan kebersamaannya. Nah apakah seperti itu termasuk dengan LGBT dan bagaimana kondisi LGBT di Indonesia? Ada yang kita kenal atau orang yang kita kenal kemudian... Otomatis problem individu gitu. Nah apa yang tadi disampaikan bahwa dokter Flora tentang rambu-rambu tadi itu sudah pasti ya. Cuma kita melihat kenapa sih ke orang itu bisa sampai kepada... Nah sekarang saya minta tanggapan dari Bapak Setio. Tadi dari segi medis sudah sangat lengkap Pak. Dari dokter Flora memang semengerikan itu. Kalau dari psikologi ini dampak LGBTQ. Pertanyaannya bagus dok. Itu menarik sekali. Sejak zaman dahulu pun itu sudah menjadi perdebatan. Sudah menjadi perdebatan, dilakukan berbagai penelitian, dan ada publikasinya juga. Ternyata semakin-semakin. Semakin. Justru dengan kesadaran dan penerimaan terhadap dirinya sendiri. Awareness and acceptance. Awareness and acceptance itu akan membuat orang itu lebih mudah untuk merubah dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WMS Talk. Kepo-kepo yuk. Halo genmu. Saya dokter Viko. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada dokter cantiknya WMS ya. Dokter Flora Ramona. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini murid kesayangan ini. Lama nggak ketemu. Bagaimana dokter kabarnya dokter? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada Bapak Astio. Beliau adalah ahli psikologi dari WMS juga. Nah langsung aja nih. Untuk mempersingkat waktu nih. Sekarang itu marak banget. Di sosial media. Ataupun di platform manapun itu. Sudah nge-blow up banget tuh dok. Seorang pasangan. Jadi sepasang kekasih atau dikatakan pasangan yang notabene itu cowok dengan cowok. Ataupun cewek dengan cewek. Dan itu sudah dipamerkan kebersamaannya. Nah apakah seperti itu termasuk dengan LGBT? Dan bagaimana kondisi LGBT di Indonesia? Mungkin dokter Flora. Saya dulu. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kondisi LGBT di Indonesia? Kalau kita bicara tentang LGBTG. Yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender, dan keyword. Itu ya memang yang pertama kita harus tahu per definisi operasionalnya itu kan apa. Jadi kalau lesbian ya. Nanti kalau saya salah dikoreksi ya Pak ya. Lesbian itu adalah apabila perempuan suka sama perempuan. Perempuan, gampangannya gitu. Gay itu kita harus tahu batasannya apa. Laki, suka laki. Male, love male. Gitu kan. B itu biseksual. Jadi pengakuannya ya suka sesama jenis, suka beda jenis. Itu pengakuannya. Kemudian T transgender ya adalah laki-laki yang berpakaian, berdandan, berperilaku menyerupai wanita, atau sebaliknya. Begitu kan. Cure itu sebetulnya seperti transgender, tetapi itu hanya untuk kepentingan pekerjaan atau profesionalisme. Nah, itu yang harus dipetang dulu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Sebetulnya di Indonesia sama sih seperti di negara-negara yang lain. Kalau kita ngomong soal LGBTQ itu tentu pasti banyak pandangan, banyak pendapat, banyak opini, banyak asumsi, dan lain sebagainya. Nah, namanya kan juga kita di Indonesia bermasyarakat ada beda-beda warna, gambangannya gitu. Nah, saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, sama kan ya saya Pak Setio. Jadi mencoba membatasi, segitu ya dik ya, membatasi lingkupnya, bahwa sebagai seorang sifitas akademika yang mengedepankan al-islam dan kemuhammadiyahan, tentu kita semua sama-sama sepakat bahwa LGBTQ itu memang dilarang oleh agama islam. Dan hal tersebut clean and clear jelas ada di Al-Quran, di hadis, dan itu pun menunjukkan bahwa sejatinya memang islam itu adalah agama yang visioner. Jauh-jauh hari sebelum arah itu sudah dikasih ramu-ramunya oleh Allah, seperti itu. Jadi, kalau dalam posisi sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, clean and clear, perdoman saya ya, Al-Islam kemuhammadiyahan dan itu dilarang. Terima kasih Dr. Flora, memang saya juga setuju dengan Dr. Flora, karena memang terutama naungan kita di UMS itu memang menerakkan sekali Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Betul, itu pegangannya. Terima kasih Dr. mungkin untuk tanggapan dari Bapak Istio dari psikologi tentang LGBTQ ini, bagaimana Bapak? Kalau kita lihat di Indonesia ini sudah bukan rahasia lagi, pelaku seperti itu. Dan ini sudah sedikit banyak menimbulkan problem sosial, problem rumah tangga, dan otomatis problem individu. Nah, apa yang tadi disampaikan bahwa Dr. Flora tentang rambu-rambu tadi itu sudah pasti. Cuma kita melihat kenapa sih keorang itu bisa sampai kepada seperti itu gitu kan. Nah, ini perlu ada satu alasan. Cuma dari pandangan secara sosial, secara apa, saya sendiri gitu. Karena memang beberapa orang yang bermasalah dengan LGBT itu datang ke psikolog untuk, ada yang pengen sembuh, ada yang pengen bagaimana berhubungan lebih baik dengan sesama, itu jadi problem gitu. Bagaimana dia mengalami problem sosial, datang ke psikolog. Ternyata memang sekarang ini sudah masuk ke ranah pendidikan yang lebih dini gitu. Misalnya SMP, misalnya SMA, itu sudah diincar kalau orang-orang yang memang mengalami gangguan orientasi seksual ini. Ini menjadi satu perhatian kita tentunya, karena kita di lingkungan universitas, di lingkungan mahasiswa-mahasiswa ini, sudah membawa dari background yang aneka warna, tentu mereka berinteraksi, ya ini perlu kita cermati juga. Saya mulai izin menambahkan, setuju sama Pak Satyo, dan kalau kita kan dokter ya, dokter itu kita tentu belajar ilmu psikiatri. Jadi, PPDGJ sebagai dokter kita sudah sama-sama tahu. Nah, kalau based on PPDGJ, memang LGBTQI itu adalah salah satu gangguan psikologis. Sehingga, karena LGBTQI adalah salah satu gangguan psikologis based on PPDGJ, jika ada yang kita kenal atau orang yang kita kenal kemudian punya saudara atau keluarga dengan kondisi seperti itu, maka hendaknya ya segera berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater. Seperti itu, Wongya itu masuknya kan ke arah patologis. Yang kedua, sebetulnya gini loh, Fik. Kelarang, nggak baik, nggak boleh, itu segala sesuatu itu kan pasti ada rasionalisasinya, itu nomor satu. Nomor dua, Allah itu kan memberi kita rasio, logika, supaya kita bisa mengoptimalkan critical thinking kita. Dan ketiga, sebagai seorang profesional, Pak Satyo psikolog profesional, saya sama Viko adalah dokter yang profesional, segala sesuatu yang kita sampaikan, yang kita lakukan, itu kan mesti based on evidence-based atau evidence-based medicine. Yang menjadi masalah di sini, kenapa sih kok, tanda kutip, nggak boleh ya, itu kan yang penting nggak nganggu. Misalnya gitu, kenapa nggak boleh, kan yang penting nggak nganggu satu. Karena kita sama-sama tahu, sebagai seorang dokter, apa yang dinamakan dengan sexually transmitted disease, HIV AIDS, seperti itu. Nah, kalau kita lihat data di Indonesia, kita lihat data di Indonesia, itu justru sebagian besar penderitanya itu adalah wanita yang tanpa risiko seksual tinggi. Kenapa saya bisa tahu, alhamdulillah tahun 2015 saya berkesempatan sekolah mengambil diploma sexually transmitted disease, HIV AIDS, di Thailand. Saya sekolah di Bangrak Hospital, pagang di sana. Ya sama sebetulnya kondisinya, mostly adalah wanita dengan risiko seksual rendah. Jadi malah yang... Artinya apa? Malah yang rendah. Malah yang rendah. Artinya apa? Padahal wanita itu bukanlah wanita pekerja set komersial. Padahal wanita itu bukanlah customer dari Gigo Lola, seperti itu. Padahal wanita itu bukanlah pengguna jarum suntik. Siapa wanita itu? Ya kebetulan wanitanya, kebetulan suaminya adalah gay, suaminya adalah transgender, seperti itu. Kebetulan suaminya adalah cure, seperti itu. Kenapa wanitanya kok sampai kayak gitu? Satu ya dia ngerasa nggak ngapa-ngapain, dua nggak pernah medical check up sebelum dan sesudah menikah. Nah ketiga, sebagai seorang dokter kita sama-sama tahu bahwa kan kalau penyakit infeksi menular seksual, kalau perempuan beda ya. Kalau perempuan itu kan pergennya secara anatomis dilindungi rongga panggul, nggak ada serabut saraf sensoris. Jadi ya baru nyadar tanda kutip setelah parah, kan seperti itu. Beda sama laki-laki. Nah pas laki-lakinya kena, dia berobat, dia tidak memakai pengaman. Jadi ya nular ke yang seperti itu. Kemudian itu kalau yang perempuannya yang kena ya, perempuannya nggak ngapa-ngapain tanda kutip itu loh. Nah kemudian kita lihat ke yang laki-laki. Kita sering diskusikan dulu ya, dokter Fora, diskusi soal seksual transmitted disease sama HIV, AIDS. Laki-laki kalau male sex male, itu berhubungannya kan lewat anal sex. Ingat nggak para diskusi itu? Di kuliah juga masih saya ingat. Iya, kenapa kok bisa? Kok bisa seperti itu? Karena kok mostly penderita STD, STD itu sexually transmitted disease dan HIV, AIDS, itu adalah homoseksual. Kenapa? Karena mukosa anus itu kan rapuh, rentan, dan tidak untuk sexually intercourse. Sebetulnya kan untuk fungsi yang lainnya. Tapi dibuat sexually intercourse. Sehingga ada luka, pertukaran cairan tubuh, tentu saja resiko HIV, AIDS, resiko infeksi human papillomavirus yang nanti jadi kanker anus, penis, cervix, vulva, vagina, Nah kalau ketularan kemana-mananya itu loh, kemana-mananya, kemudian resiko penularan hepatitis B, virus, kemudian penularan-penularan yang lain-lain, itu jauh lebih cepat, lebih masif, lebih berbahaya apabila seseorang melakukan sexually intercourse by anal sex. Oh, jadi lebih dari? Yang di kuliah ada, terus pas dulu ya diskusi juga kan. Ya, kalau anal sex itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, karena itu mukosanya rapuh. Dan tidak untuk sexually intercourse, gampang luka, ada pertukaran cairan, ya sudah. Sexually transmitted disease dan HIV, AIDS-nya itu ya pasti langsung semakin nggak karu-karuan. Gampangnya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak boleh melarang, itu pastikan ada dasar rasionalisasinya, dan ada dasar evidence-based medicine-nya, dan itu bukan cuma sekedar. Yang penting gue nggak nyangganggu kamu gitu loh. Tapi satu, bagaimana kalau nanti ternyata mengganggu, tanda kutip, perempuan dengan resiko seksual rendah. Yang kedua, ya tadi yang kita pernah di kuliah juga kan, tau jelas-jelas kalau anal sex itu bukan untuk sexually, gampang luka, pertukaran cairan, ya mesti tambah nggak karu-karuan, STDH, HIV, AIDS. Yang ketiga, kalau seseorang perempuan suka sama perempuan, ya memang nggak lewat anal sex, betul. Itu betul. Tetapi bagaimana halnya, kita bisa membayangkan kalau perempuan itu tidak menikah di waktu golden period, di masa usia subur, akan rentan terkena apa? Kanker payudara. Jadi itu pasti ada dasar kesehatannya. Kanker payudara, kemudian kanker ovarium, kanker endometrium. Karena sepanjang dia di periode usia subur, kan dia nggak menikah, nggak punya anak, seperti itu. Jadi resiko kesehatan itu tetap ada. Selanjutnya, bagi orang LGBTQ, tidak bisa dipungkiri fenomena, itu kan tidak terlalu banyak orangnya. Nah, pastinya akan, tanda kutip, disudutkan. Disudutkan, orangnya bisa depresi, kemudian apa yang dilakukan? Mentali illnessnya itu loh, nak. Bisa tentamen suicide, percobaan bunuh diri, terus pakai narkoba, menjadi pecandu alkohol, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, saya juga setuju sekali dengan Dr. Flora, karena memang dari klinis ataupun pasien yang saya dapatkan di rumah sakit, dan lain-lain itu, rata-rata yang menderita HIV-AIDS itu adalah male sex with male. Jadi hampir mostly itu seperti itu. Nah, sekarang saya minta tanggapan dari Bapak Setio. Tadi dari segi medis sudah sangat lengkap, Pak, dari Dr. Flora memang semengerikan itu. Kalau dari psikologi ini dampak LGBTQ ini, dari mentalnya, dari nanti coping-nya dia, dan lain-lain itu seperti apa? Ya, sebenarnya orang dengan LGBT itu kan memang dasarnya sudah mengalami gangguan ya. Ini jadi pertanyaan kan, kenapa kok dia gangguan orientasi seksual? Kenapa kok dia bisa suka dengan sesama? Ini jadi pertanyaan gitu loh. Yang akhirnya memunculkan perilaku orientasi seksual yang nggak benar. Kenapa gitu? Pasti ada basic, ada dasarnya. Bisa jadi itu karena trauma, bisa jadi karena perlakuan keluarga yang salah, bisa jadi karena korban juga bisa. Betul, bisa. Ya, korban kakak kelasnya. Apapun itulah. Itu sangat menjadi rantai, Pak. Itu bahaya sekali. Dan ya kita harus jujur lah bahwa memang tempat-tempat seperti boarding school itu yang tempat tidurnya tidak betul-betul diamankan gitu. Seringkali terjadi bullying yang mereka cukup eksploratif dengan hal-hal yang bersifat seksual. Dan ini menjadi satu imitasi atau menjadi satu bentuk penularan gitu yang nggak terasa gitu. Yang akhirnya membuat mereka korban-korban ini jadi nggak tertarik dengan lawan jenisnya gitu. Kemudian ketika dia besar, dia sebenarnya udah mas, kenapa saya kok beda dengan orang lain gitu loh. Padahal kalau dilihat dari penampakan, oke. Dari sebabnya, ya mungkin ini dari keluarga yang salah dan salah, tapi kenapa bisa seperti itu gitu. Nah, problem dia ketika dia mengalami gangguan itu, itu kan akan kayak apa namanya, menyebabkan problem lain gitu loh. Ya kan, problem lain. Misalnya, aku ini orang yang apa, ya sudah saya ditakdirkan Allah seperti ini gitu. Jadi, saya berbuat seperti ini ya sudah gitu. Jadi, dia merasa bahwa Tuhan ini ya yang membuat dia seperti sekarang ini. Takdirku kok. Takdirku gitu. Sehingga ini... Nah, gimana lagi gitu kan. Akhirnya dia tidak berusaha untuk bagaimana saya bisa keluar dari sini. Nah, dari situ akan menimbulkan problem lagi. Contohlah misalnya saya beberapa kasus itu, suami istri, pengantin baru, ternyata suaminya ya nggak bisa dengan istrinya. Sangat bahaya. Akhirnya problem kan. Nah, akhirnya problem. Nah, disitulah muncul problem sosial. Karena orang LGBT itu, di sisi lain, dia juga dituntut secara sosial untuk menikah gitu kan. Nah, itu tadi makanya. Makanya jadi yang kayak saya ceritain kan gitu loh. Related loh ini. Ceritanya related kan. Nyata ini. Realitas sosial ya gitu. Realitas sosial, betul gitu. Iya, itu. Memang ini pada sebuah cerita juga kemarin tuh, ada pasien datang gitu. Dan akhirnya bercerita gitu kan. Saya tidak menyebutkan nama dan lain pasiennya. Tapi basically-nya, dia gay itu adalah dulu pernah menyatakan suka kepada perempuan. Tapi ditolak. Di depan banyak orang. Ya, kayak dia udah mengumpulkannya. Dan itu ditolak. Dan itu menjadikan dia trauma yang sama biasa. Seperti itu. Ya, pristipisa trauma seperti itulah yang bisa menyebabkan dia itu jadi kehilangan kesukaan dengan lawan jenisnya. Bahkan ada yang benci gitu ya. Misalnya dia pacaran sekali dengan cewek. Cewek ini bersihana. Disakiti. Disakiti. Kemudian pacaran lagi disakiti lagi. Pika disakiti lagi. Akhirnya. Cewek itu jahat. Cewek semua jahat dan saya tidak mau dekati cewek. Akhirnya kan namanya secara biologis dorongan seksual itu tetap ada. Dan butuh penyaluran. Kan kalau enggak kelahan ke sesama gitu. Ya, ya, ya. Jadi dari penjelasan Bapak Stodiani memang LGBT itu bukan sebuah faktor genetis atau keturunan gitu. Nah, kalau dari segi menis, segi menis, apakah memang faktor genetis ini kan kita fitrahnya manusia itu ya berpasang-pasangannya dok. Apakah ini menjadikan LGBT ini faktor genetik yang tiba-tiba lahir ceprot itu LGBT nih atau gimana dok itu? Nah, pertanyaannya bagus dok. Itu menarik sekali. Sejak zaman dahulu pun itu sudah menjadi perdebatan. Sudah menjadi perdebatan, dilakukan berbagai penelitian, dan ada publikasinya juga. Ternyata hingga saat ini tidak ada bukti yang secara signifikan, clean and clear, menyatakan bahwa LGBTQ itu related dengan faktor genetik dan faktor keturunan hereditary itu ya. Justru based on berbagai penelitian dan publikasi baik di bidang psikologi dan baik di bidang kedokteran, psikiatri, LGBTQ ini adalah mostly sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat, maka yang paling berperan penting dalam hal ini adalah lingkungan. Lingkungan yang mana? Tentunya lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat, inner circle-nya orang tua, kakak kandung, adik kandung, peer group-nya, komunitas terdekat. Yang tadi saya sampaikan ya, Mas Fiko ya, bahwa sekiranya ada yang bilang gitu loh ya, aku ini gini, menurut saya ya harus dirangkul. Oh gitu? Ya maksudnya gini loh, kita jangan terbiasa dari sejak awal itu langsung reaktif, langsung antipati, atau malah langsung apatis, ah emang apa urusan gue, yang penting itu gak ganggu gue. Itu jangan, kita harus asertif. Kita harus asertif, kita rangkul dia, wong kita kenal sama dia, yuk kalau gitu mau gak tak temenin ke psikolog, ke psikiater, seperti itu. At least, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu support system sangatlah diperlukan. Kenapa demikian? Satu, hingga saat ini belum ada obat preventif secara obat ya, secara obat ya, secara farmakologis yang mencegah LGBTQ. Betul begitu kan? Hingga saat ini. Yang kedua, berarti bisanya apa? Bisanya pencegahan dengan cara tadi. Saya kok ada kecenderungan gini ya, loh kalau ada orang ngomong kayak gitu, jangan kita cuek, atau malah kita memusuhi. Jangan di judge, jangan antipati, tapi juga jangan cuek gitu loh. Jadi kalau ada orang, saya kok agak-agak cenderung gini ya, itu kita, eh aku bisa bantu kamu apa? Itu orang digituin udah seneng loh. Aku bisa bantu kamu apa? Kamu mau tak temenin ke psikolog, apa ke dokter? Dokter jiwa ya tentunya. Itu tuh udah berarti banget. Artinya apa? Artinya, oh dia ngertiin aku kok seperti itu. Dan tidak mudah loh orang ngomong seperti itu. Aku kok kayaknya ada kecenderungan gini. Menurut saya itu lebih preventif gitu ya. Lebih preventif daripada terlalu jauh tanda kutip. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan itu lebih ke arah kuratif dan rehabilitatifnya. Kan kalau tadi yang saya ceritakan, aku kayak ada kecenderungan ya. Nah, kalau sudah terjadi, sudah terjadi, kita tahu, kita cukup dekat, ya nggak apa-apa. Begitu loh, yang namanya nakes ya. Namanya nakes, dokter, pasti juga psikolog, dan kita juga pendidik ya Pak ya. Tentunya namanya tenaga kesehatan, psikolog yang profesional, dokter yang profesional, dan juga pendidik. Itu kan ya haruslah arif bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, haruslah bisa menyikapi realitas sosial dengan cara memberi solusi yang solutif terhadap permasalahan yang ada. Jadi kalau sampai ada yang seperti itu, ya rehabilitatif sama kuratifnya ya didampingi. Didampingi sampai dia merasa nyaman dan akhirnya bisa selesai. Seperti itu. Oke. Jadi memang saya sangat setuju dengan Dr. Flora ya. Jadi memang kita sebagi waktu itu harus menerima pasien untuk tidak dengan pandang bulu dari sosialnya apa dan lain-lain. Tidak menurut. Nah, sekarang saya lempar ke Pak Istio. Jadi kalau dari segi medis tadi sudah disampaikan Pak, dari tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kalau dari segi psikologi nih Pak, bagaimana dari psikologi itu memandang biar kalau yang sudah terjun ke arah sana itu bisa sembuh sebagai subjeknya. Dan sebagai orang yang mengenal atau mungkin sebagai teman, itu kita untuk memberitahu atau memberikan saran itu seperti apa? Jadi tipsnya seperti itu untuk mencegah dan juga mengobati itu seperti apa dari sisi psikologi? Ya, kita ada counseling ya. Counseling tentang LGBT gitu. Tentu semuanya berangkat dari kesadaran dari individunya dulu ya. Saya ingin sembuh dari LGBT gitu. Kalau dia nggak ingin sembuh, ya kita akan kesulitan. Atau dia tidak merasa terganggu gitu. Seringkali yang membawa orang tuanya, orang tuanya sok karena anaknya bernyata LGBT gitu. Orang tuanya sok, ini adalah laknat Allah, semacam-macam. Nah, ini anaknya sendiri tenang-tenang saja gitu kan. Nah, kalau memang dari individunya sendiri, Pak, saya ingin sembuh, Pak. Bisa sembuh nggak? Itu sering jadi pertanyaan secara psikologis ya. Saya ingin sembuh dari ketertarikan dengan sesama jenis. Bisa. Bisa, saya bantu maksudnya gitu. Saya bantu lewat counseling gitu kan. Nah, satu hal yang perlu saya dalam proses counseling itu, yang pertama adalah saya sadarkan dulu. Jadi ngobrolnya itu, coba kamu ceritakan apa keluhanmu tentang LGBT ini, kenapa kamu ingin sembuh, kenapa kamu ingin berubah. Dia cerita. Dia cerita, kemudian saya motivasi dia untuk, oke sekarang kamu terima. Ini adalah sebuah perjalanan hidup yang semua orang akan melaluinya dengan jenisnya macam-macam. Saya buat dia untuk menerima, saya dengarkan gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, baru saya motivasi untuk berubah. Nah, proses dia menerima agar dia tidak terpikirkan oleh atau apa namanya, terobsesi dengan, saya nggak bisa berubah, saya nggak bisa berubah gitu kan. Nah, dengan dia menerima, obsesi itu berhenti gitu. Sehingga bisa dikembangkan untuk memotivasi dia, ini loh caranya. Ketika kamu muncul dorongan, apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu melihat, misalnya kamu licia cowok, kemudian kamu melihat cowok kok kamu ada gairah gitu, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kemudian setelah itu saya mengajarkan bagaimana coping behavior-nya, bagaimana cara dia menghadapi gejolak-gejolak yang muncul ketika dorongan itu muncul gitu. Kadang ada yang melihat cowok, terus seneng, nah terus dia nggak kendali gitu. Nah, bagaimana ketika itu harus? Maka konsepnya sebenarnya, di ceritanya Nabi Yusuf sebenarnya ketika tentang pengendalian dorongan sek gitu kan, Nabi Yusuf itu dengan gejolak sek yang meningkat, yang terhasil itu, beliau nggak menurunkan ininya, dorongan seknya, dengan Siti Zuleka itu, tapi justru ya Allah ini saya nggak kuat, ini harus bagaimana. Jadi prosesnya adalah kesadaran, awareness, and acceptance. Ini konsep yang kita jarang tahu gitu. Yang biasanya kita tahan, awan nafsu itu kita lawan, oh nggak bisa, awan nafsu ditahan semakin. Iya kan? Semakin-semakin. Semakin, justru dengan kesadaran dan penerimaan terhadap dirinya sendiri. Awareness and acceptance. Awareness and acceptance itu akan membuat orang itu lebih mudah untuk merubah dirinya. Itu kalau dia nggak bisa ya dibantu oleh psikolog melalui proses counseling. Nah, kemudian kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Flora, bagaimana jika dengan teman, temannya seperti tadi, ketika mendengar temannya itu LGBT, itu jangan dijauhi, wah itu gay, nggak mau aku, jangan. Ya tetap, harus, kamu mau, saya bisa bantu apa? Mau saya antar ke dokter atau ke psikolog? Ya itu. Sehingga nanti dia merasa ada yang menerima. Karena problem LGBT itu penolakan. Penolakan orang tua, penolakan teman-teman. Nah, ini nggak menyelesaikan masalah juga. Ya, jadi itu kalau dengan teman ya, dengarkan. Nambah dikit aja. Karena ini kan lingkupnya UMS ya, universitas. Ada fakultas, ada prodi. Nah, itu kan ada pemimbing akademis ya sebetulnya. It takes two to take go. Jadi kita, saya, Pak Setio, sebagai pemimbing akademis juga nggak boleh ignore. Gitu loh. Kalau misalnya ada mahasiswanya ya Pak ya, di S1, apa di profesi. Kita kan harus mengenal mahasiswa PA kita masing-masing. Yaudah, kalau misalnya ketemu lah, yang kayak gitu. Terus kebetulan anaknya juga cukup terbuka tanda kutip sama kita. Ya, itu penting loh. Kenapa? Karena PA itu sebetulnya orang tua mahasiswa di kampus. Jadi kalau saran saya, selain yang profesional, optimalisasi peran PA. Itu sangatlah penting. Terus yang kedua, kayak di fakultas kedokteran, itu kan ada Biro Konseling. Biro Konseling itu ada dokter Erna SPKJ, ada dokter Yusuf Alam Romadon, Bapak Wadik Tiga, dan juga ada dokter Sriwayo Basugi. Tim itu nanti jadi dari PA, terus di-refer ke sana. Masih ada jalan lain, nak, ke sini. Ada SMNHWB. Nah, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya tuh banyak pilihan. Lewat BIPA, di Biro Konselingnya di fakultas masing-masing, yang penting, saya yakin di sini juga ada, di fakultas psikologi, dan yang kalau enggak ya di Unis ini ada SMNHWB. Jadi yang penting adalah juga harus itu ya, konseling informasi edukasi di SMNHWB, dan di fakultas masing-masing, dan di prode masing-masing, Biro Konselingnya itu harus juga digencarkan. Jadi kalau ada anak mau ngapa-ngapain, kenapa-kenapa itu dia harus ngerti. Dia sudah ngerti dia kemana. Paling dekat ke PA, nanti dari PA refer ke Biro Konseling, kalau mentok ke SMNHWB, mungkin maksudnya begini, jadi dibuat alurnya gitu loh. Gitu aja. Oke, pembahasan sangat luar biasa pada WMS Talk hari ini ya. Mungkin sebelum saya menutup dari WMS Talk ini, saya sedikit meminta closing statement dari Bapak Sio, nanti dilanjutkan dengan Bapak Tora. Intinya closing statement ini, inti sari dari semua ini seperti apa. Monggo Bapak. Baik, jadi LGBT ini adalah sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Dan kalau kita di WMS ini, kita sudah menyediakan sarana dan prasarananya seperti PA, Biro Konseling, mahasiswa, SMNHWB. Yang penting adalah kesadaran bahwa ini adalah nggak benar gitu loh. Bukan kita menyalahkan, tapi sadari bahwa itu tuh nggak benar dan harus berubah. Sebab nanti kalau nggak akan menimbulkan problem psikis yang lain dan akan berdampak pada lingkungan, keluarga, masyarakat, dan kemana-mana. Dan juga masa depan individu itu sendiri juga tidak wajar lah ya. Maka saya sarankan jika ada merasa dirinya ini ya, bisa menghubungi fakultas psikologi, BKPP itu ada, selingnya. Nanti kalau dari sisi kedokteran mungkin menyediakan psikiater. Nah itu, yang penting ini nggak benar, tapi saya harus berubah gitu loh. Karena urusannya bukan masalah ini. Tapi nanti, apa ya, masa depan dia dan lain sebagainya tadi. Terima kasih Bapak Setio atas kursi stepennya, dilatihkan oleh Dr. Flora untuk kursi stepen dan konklusi dari tema pada hari ini. Ya, terima kasih. Saya setuju sama Pak Setio dan sama tadi yang Dr. Fiko juga sudah sampaikan di awal ya. Jadi yang paling penting itu di sini, kita harus sama-sama menyadari. Indonesia itu kan melting pot ya. Banyak, banyak orang. Tetapi balik lagi, ini kan ya di UMS. UMS itu pedomannya Al-Islam Kumuamadiahan dan sesuai dengan agama yang kita anut, prinsip-prinsipnya LGBTQ yang memang dilarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya tadi itu, itu sampai hari ini, bukti ada penelitian publikasi yang clean and clear bilang ada hubungannya dengan faktor genetik dan faktor keturunan kok ya belum ada yang kuat. Jadi sebetulnya itu lebih ke arah faktor lingkungan. Selanjutnya, karena itu lebih ke arah faktor lingkungan, maka hendaknya keluarga, orang tua, saudara kandung, teman terdekat, komunitas terdekat, itu juga ya adalah support sistem utama pertama apabila ada kasus seperti ini. Artinya, kalau ada teman yang secara jujur bilang, saya kok cenderung gini ya, atau dia ngeliat kok temannya cenderung gini ya, please, jangan di judge, jangan dicuekin, jangan diantipatiin, tetapi justru dirangkul. Serahkan semua pada ahlinya, itu yang paling penting. Tadi kan Pak Astia sudah bilang, bagaimana, 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 bagaimananya. Ke psikiater juga boleh, kedua-duanya juga nggak ada masalah. Dan yang paling penting, baik psikolog maupun seorang dokter ahli jiwa itu punya kode etik. Jadi pasti ya, kalau cerita paling aman ke orang profesional, karena satu, psikolog dan psikiater itu solutif, kedua nggak mungkin kemana-mana. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang paling utama adalah kampanye ya, kampanye optimalisasi peran PA. Peran PA di E1, peran PA di profesi masing-masing fakultas. It takes two to thank you. Nggak mungkin mahasiswanya aja yang disalahin. Ya, sebagai dosen, ya kita juga yang harus perhatian. Kan namanya dosen, kalau PA harusnya dekat ya. Pasti kalau ada sesuatu, itu kita yang paling peka. Kita itu kan pengganti orang tua, mahasiswa di kampus. Nah, kalau memang, tanda kutip ya, nggak bisa ngatasi, karena ini kan memang persoalannya berat ya. betul ada Biro Konseling di masing-masing tempat, di masing-masing fakultas, di masing-masing prodi. Mentok lagi SMN HWB. Jadi insya Allah, kita semua itu sebetulnya ya, siap ya Pak ya. Cuman mungkin sosialisasinya yang belum. Seperti itu. Kalau Sungkan, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah di UFS juga. Misalnya loh ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting anu aja. Apa namanya, kalau kita kena, kalau ada seperti itu, sudah tahu harus kemana dan ngapain aja. Sudah gitu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Dr. Flora, Bapak Astio, yang sudah hadir sebagai narasumber. Kita give a pause mungkin ya. Sudah bisa memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Maturnum kembali. Makasih Pak. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk Dr. dan Bapak Astio. Mungkin satu closing statement dari saya, sebagai seorang nangkes atau seorang dokter, hidayah Allah itu tidak tahu dari mana datangnya. Jadi kadang, kalau ada pasien datang, mungkin sudah LGBT-nya itu sudah dengan penyakit datang dengan kita, kita tidak akan ngejudge, kita tidak akan membedakan status sosial, dan harapannya akan kita tata waksana sebisa mungkin dari kita. Di situlah kita kan juga akan berdoa untuk kesembuhan dan keselamatan dari pasien. Harapannya dengan kesembuhan ini, pasien yang dengan HIV ataupun AIDS yang sudah terjangkit itu tadi, bisa mendapatkan hidayah dari situ. Jadi kayak diberikan second life dari apa yang sudah kita usahakan. Seperti itu, UMS Talk pada kesempatan hari ini. pesan saya, stay healthy dan tungguin UMS Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.